Belanda akan membawa satwa liar kembali. Danau Markemeer di sebelah timur laut Amsterdam adalah salah satu danau air tawar terbesar di Eropa dan digunakan untuk dipenuhi dengan banyak satwa liar. Itu dibuat sebagai bagian dari rencana reklamasi lahan yang dihapuskan kekhawatiran akan mengeringkan tanah di sekitarnya dan menghancurkan situs penting untuk burung migran. Tapi lumpur telah menutupi perairan danau, mencekik alga yang membentuk dasar rantai makanan akuatik sampai sekarang. Sebuah proyek ambisius oleh NGO Belanda, Nature Monumenten, telah menggunakan lumpur yang menyelimuti danau Markemeer untuk menciptakan lima pulau buatan. Lima pulau itu akan dibangun selama dua setengah tahun. Bos Kalis perusahaan yang membangun pulau-pulau menggali parit 1.200 meter di pulau buatan utama untuk memungkinkan lumpur untuk dikeringkan oleh arus laut untuk membentuk daerah berawa dengan tanah yang subur. Daerah-daerah ini sekarang menjadi rumah bagi burung-burung seperti burung pipit, angsa grey lake, burung turn biasa, dan burung bangau malam. Kelimpahan plankton di dalam air memberikan sumber makanan yang terjamin bagi burung-burung. Para ahli menghitung 127 jenis tanaman yang berbeda di pulau-pulau itu. Kebanyakan dari mereka dibawa oleh benih angin. Pulau buatan utama berisi tiga observatorium burung kayu dan terbuka untuk umum, sementara empat lainnya hanya diperuntukkan bagi satwa liar dan tumbuhan. Terima kasih telah menonton!